Halo teman-teman, kita balik lagi dengan Connor Van di KMP Badminton. Hari ini aku akan mereview satu buah senar yang digadang-gadang feeling pemakaiannya hampir mirip dengan Yonex BG66 Ultimax. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan hasil review jujurku mengenai senar ini yang bisa dibilang harga dari senar ini hampir separuh dari BG66 Ultimax, tetapi feeling pemakaiannya hampir mirip dengan BG66 Ultimax. Apakah benar? Jadi buat teman-teman yang penasaran, nonton aja video ini dari awal sampai akhir. Jangan di-skip. Dan buat teman-teman yang barusan hadir di channel ini, langsung aja tekan tombol subscribe. Dan buat teman-teman yang merasa kalau channel ini bermanfaat, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobby bump ini. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke review section. Sebelum aku masuk ke videoku hari ini, aku mau mempromosikan satu toko baju paling kurekomendasikan di Kota Ponjenak, yaitu Noobody.id yang ada di Jalan Putih Daranatnya, nomor R5, pas samping Gang Rukur 1. Jadi buat teman-teman pecinta smash dimanapun kalian berada, atau teman-teman pecinta badminton yang mau cari jasa sablon buat baju PB kalian, atau baju badminton kalian, kalian bisa aja chat ke nomor WA yang aku kasih di sini. Atau teman-teman bisa langsung aja ke tokonya di Putih Daranatnya, teman-teman. Dan buat teman-teman yang ada di luar kota yang lagi nyari kaos premium, bahannya enak, adem, dan juga nyaman, kalian bisa aja langsung cek di toko online-nya. Aku akan kasih link tokonya di kotak deskripsi, kalian juga bisa langsung cek. Dan buat teman-teman yang lagi nyari baju kopel atau mau request baju kopel, kalian juga bisa chat ke nomor WA-nya aja. Oke, buat Nobodi.id, pada best. Untuk testimoni, aku jujur untuk baju PBQ atau baju teman-teman PBQ yang lain, semuanya menggunakan jasa sablon dari Nobodi.id, dan semuanya terpuaskan dengan hasil yang diberikan Nobodi.id. Oke, kita langsung aja bahas ke materi atau judul untuk hari ini, yaitu Senar Tolson Ion 65. Nah, di depanku ini sudah ada satu buah Senar, yaitu Tolson Ion 65, yang hari ini akan kureview ya, teman-teman. Jadi, seperti biasa, kita akan bahas spesifikasi dan detail yang ada pada Senar ini. Untuk Tolson ini made in Japan, kalian bisa lihat di sini. Dan untuk tebalnya itu 0,65 mm, dan panjangnya 10 meter untuk kemasan Senar ini. Untuk kemasan Senar ini cakep sekali ya, teman-teman. Kalian bisa lihat ketika kena cahaya, kemasannya ini seperti pelangi. Cakep. Oke, kita bahas ke bagian belakangnya. Untuk di bagian belakang dari kemasan ini ada terserat Special Coating, Speed Smash, dan Great Tension Maintenance. Oke, kita bahas ke spesifikasi yang ada pada Senar ini. Setip Senar pasti ada spesifikasi seperti ini ya, teman-teman. Untuk Resilensinya atau Repulsion-nya, itu tertera 5. Berarti ini paling maksimum ya, teman-teman. Dan buat Durability, untuk Senar ini itu 3,5. Untuk Tension Maintenance, itu seperti Tension Lock, itu 5. Untuk Playability atau kenyamanan ketika kita memakai Senar ini, 5 juga. Ini bagus. Dan untuk Control, 4,5. Ini apakah benar spesifikasi yang tertera di kotak ini? Apakah benar seperti yang kita rasakan? Nanti kalian bisa lihat saja. Aku akan kasih kalian review jujurku mengenai Senar ini. Oke, seperti mungkin cukup sekian untuk spesifikasi dan detail yang ada di kemasan Senar ini. Kita langsung saja masuk ke perbandingan antara Senar yang aku hari ini akan bandingkan, yaitu Thorson Ion 65 dengan BG66 Ultimax. Apakah kedua Senar ini benaran mirip? Oke teman-teman, kita masuk ke review perbandingan. Jadi sebelum aku masuk ke review perbandingan atau review jujurku mengenai Senar ini, aku mau disclaimer dulu. Di sini aku hanya mereview jujur menurut pengalaman pribadiku menggunakan kedua Senar ini. Jika ada teman-teman atau pihak-pihak tertentu yang tidak setuju atau tidak sepakat dengan hasil review jujurku, aku mohon maaf dulu. Oke, kita langsung saja masuk ke perbandingan antara kedua Senar ini. Di sini sebenarnya aku ada dua raket Nanoflay 700 ya teman-teman. Kebetulan untuk Nanoflay 700 yang warna Gold Edition ini aku menggunakan BG66 Ultimax. Tetapi putus dua minggu lalu, jadi aku nggak sempat Senar lagi. Oke, jadi untuk penggantinya aku menggunakan Aksaber 11. Oke, di sini Nanoflay 700 aku menggunakan Senar Thorson Ion 65. Dan untuk Aksaber 11 ini aku menggunakan Senar BG66 Ultimax dengan tarikan yang sama dan di toko yang sama ya teman-teman yaitu 28LBS dan ditarik di toko New Istana Sport Point. Oke, aku akan tes heating sound di kedua Senar ini dulu. Untuk yang Nanoflay 700 ini menggunakan Thorson Ion 65 dan heating soundnya seperti ini. Dan untuk Aksaber 11 versi lama ini aku tarik dengan tarikannya sama 28LBS dengan BG66 Ultimax dan heating soundnya seperti ini. Wow. Menurutku pribadi, kalau untuk heating sound nggak ada yang bisa ngalahin BG66 Ultimax untuk semua Senar ya teman-teman. Jadi, untuk Thorson Ion 65 ini untuk heating soundnya fine-fine aja. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu harga dari Senar Thorson Ion 65 ini. Untuk Senar Thorson Ion 65 ini dibandu di angka hampir Rp50.000 yaitu Rp49.000. Jadi, hampir setengah dari harga BG66 Ultimax. Jadi, jika teman-teman bertanya apakah worth it, ini sangat worth it ya teman-teman. Terutama jika teman-teman yang lagi mau hemat atau lagi akhir bulan kalau kalian mau cari Senar 0.65. Tetapi, lebih murah kalian boleh atau tes aja Thorson Ion 65 ini. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu repulsion atau tingkat tolakan dari Senar ini. Untuk repulsion, power, menurut aku kedua Senar ini sama-sama besar ya teman-teman. Jadi, ketika aku bermain lob atau bermain smash, repulsion dari Senar ini enak-enak sekali teman-teman. Jadi, tetapi ada yang berbeda dari kedua Senar ini. Untuk Thorson Ion 65 ini ketika kita melakukan pukulan keras atau melakukan pukulan smash atau lob, kalian akan berasa Senar ini agak lebih kaku dibanding BG66 Ultimax yang cenderung lebih empuk. Jadi, untuk Senar BG66 Ultimax ini emang lebih empuk. Jadi, untuk menambah power atau ketika kalian belum memiliki power dan kalian menggunakan Senar BG66 Ultimax, kalian akan berasa BG66 Ultimax ini sangat luar biasa enak. Tetapi, ketika kalian sudah memiliki power dan kalian menggunakan Thorson Ion 65 ini, kalian akan berasa kontrol dari Senar ini akan lebih baik. Oke. Jadi, untuk repulsion, untuk kontrol, untuk harga, kalian sudah bisa, aku sudah jelasin ya teman-teman. Jadi, untuk kontrol Ion Thorson Ion 65 ini jauh lebih baik dibanding BG66 Ultimax yang cenderung lebih empuk. Oke. Untuk durability. Untuk durability dari Senar ini, ketika kita rabah kedua Senar ini, emang di spesifikasi itu 0,65 ya teman-teman. Jadi, sama. Tetapi, ketika kalian rabah, aku bisa bilang Thorson Ion 65 ini jauh lebih, sedikit lebih tebal dibanding BG66 Ultimax. Jadi, untuk tingkat durability, emang jujur. Untuk Thorson ini jauh lebih kuat. Karena ketika aku Senar kedua rakyat ini di waktu yang sama ya teman-teman. Jadi, untuk BG66 Ultimax ini lebih cepat putus ya teman-teman. Jadi, hampir 3 minggu sudah langsung putus. Dan ini sudah bertahan 1 bulanan dan masih baik-baik saja. Padahal aku sering pakai. Jadi, untuk tingkat durability, untuk Thorson Ion 65 ini jauh lebih baik dibanding BG66 Ultimax. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu karakter Senar. Untuk karakter Senar dari kedua Senar ini, ketika kalian rabah, untuk Thorson Ion 65 ini emang agak sedikit jauh lebih licin ya teman-teman. Jadi, ketika kalian rabah kedua Senar ini, untuk BG66 Ultimax ini ada berasa feeling sedikit kasar. Tetapi, untuk Thorson Ion 65 ini lebih licin. Jadi, ini mengakibatkan tingkat pergeseran ketika kita melakukan pukulan-pukulan keras lebih besar ya teman-teman. Jadi, ketika kalian melakukan pukulan keras atau melakukan pukulan smash menggunakan Senar ini, tingkat pergeseran Senar lebih cenderung, lebih besar. Jadi, kalian harus selalu cek ketika kalian mendapatkan poin atau kalian lagi kekurangan atau kekalah, lagi kalah poin ya teman-teman. Jadi, kalian harus selalu cek Senar kalian dan kalian perbaiki lagi Senarnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk review-review mengenai kedua Senar ini. Kita langsung aja masuk ke kesimpulan dari video hari ini. Jika teman-teman bertanya apakah Senar Toson Ion 65 ini worth it buat kalian beli, jawabanku adalah sangat-sangat worth it buat kalian beli. Untuk saat ini, bisa dibilang olahraga badminton di Indonesia ini sangat mahal. Jadi, buat Senarnya mahal, buat raketnya mahal, apalagi buat bolanya ini yang sangat-sangat mahal. Jadi, buat teman-teman yang bisa hemat, kalian hemat aja. Dan jika teman-teman bertanya lagi, Bang, aku ini pengguna BG66 Ultimax sangat lama dan aku sangat nyaman dengan BG66 Ultimax. Tapi, kalian merasakan keresahan yang hampir semua pengguna BG66 Ultimax rasakan, yaitu Senar BG66 Ultimax ini sangat cepat putus ya teman-teman. Tapi, kalian mau pindah ke Senar lain yang hampir mirip. Aku bisa bilang, untuk Toson Ion 65 ini emang tebalnya sama, 0,65. Tetapi, untuk sifat dasar dari Toson Ion 65 ini agak sedikit kaku. Jadi, buat kalian yang mau pindah ke Senar Ion 65 ini, aku saranin kalian, kalau kalian mau pindah, kalian harus memiliki power atau pede dengan power kalian dan pergelangan tangan kalian harus sudah kuat. Dikarenakan, kalau kalian menggunakan BG66 Ultimax dan nyaman sekali menggunakan BG66 Ultimax, belum tentu kalau kalian pindah ke Toson Ion 65 ini, walaupun dengan tebal yang sama, kalian akan merasakan feeling yang sama. Ini bisa dibilang, untuk Toson Ion 65, kalau kalian pindah, kalian akan merasakan sedikit lebih kaku. Jadi, kalian harus melakukan penyesuaian dulu. Dan jika teman-teman bertanya lagi, apakah pemula boleh pakai Toson Ion 65 ini, aku saranin kalian, untuk pemula atau teman-teman yang belum memiliki power, kalian pakai saja BG66 Ultimax dulu. Dikarenakan sifat dasar dari BG66 Ultimax yang cenderung lebih empuk, akan memberikan power tambahan ketika kalian melakukan pukulan smash atau pukulan-pukulan keras. Jadi, untuk teman-teman pemula atau teman-teman yang belum memiliki power, untuk BG66 Ultimax, aku bisa bilang, mungkin ketahanannya akan aman-aman saja, mungkin lebih dari satu bulan. Tetapi, untuk teman-teman yang sudah memiliki power kuat, dan kalian merasakan senar BG66 Ultimax ini sering putus, kalian boleh saja tes Toson Ion 65 ini. Oke, mungkin cukup sekian videoku hari ini. Jika teman-teman suka dengan video hari ini, langsung saja tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian, agar mereka juga dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Bandmenton ini. Dan buat teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai senar ini, kalian boleh saja. Tentukan pertanyaan kalian di kolom komentar, aku akan jawab satu persatu. Akhir kata, jangan lupa smash. Ciao. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati